Masih adanya 26,1 persen balita di Jawa Timur yang mengalami gizi buruk ini terungkap dalam peringatan HKN di kantor Dinas Kesehatan Jawa Timur minggu pagi tadi. Kohar Harisantoso, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mengatakan angka 26,1 persen ini sebenarnya sudah menurun dibandingkan tahun lalu dan lebih rendah dibandingkan prosentase nasional yang sebesar 27,2 persen. Saat ini dari data Dinkes Jatim jumlah balita yang mengalami gizi buruk berada di enam kabupaten yaitu Sampang, Bangkalan, Sumeneb, Probolinggo, Lamongan, dan Jember. Untuk menurunkan angka balita gizi buruk ini, Dinkes Jatim akan memberikan sosialisasi gizi kepada ibu hamil serta pemberian gizi balita melalui posyandu. Kohar menambahkan saat ini pihaknya tak hanya memfokuskan menurunkan jumlah balita gizi buruk tapi juga kesehatan lainnya seperti sanitasi, menurunkan jumlah penderita penyakit hipertensi, diabetes, dan kanker. Momentum Hari Kesehatan Nasional ini, Dinkes Jatim akan mengajak masyarakat untuk hidup sehat. Stuntingnya, ukurannya stunting, itu nasional 27,2 persen, sedangkan Jawa Timur 26,1 persen, jadi sudah lebih rendah. Memang ada beberapa kabupaten kota yang angka giznya masih belum bagus, giznya akan kita intervensi lanjutannya dengan kegiatan si ke depan. Jadi yang tentang sanitasi tadi ya, openification free-nya Jawa Timur ini sudah 85,15, jadi sudah cukup banyak. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf berharap Momentum Hari Kesehatan Nasional bisa menjadikan masyarakat hidup sehat. Salah satu caranya dengan makan sayur dan buah-buahan lokal, serta rajin memeriksakan kesehatan setiap 6 bulan sekali. Tahun 2018 mendatang, Dinas Kesehatan Jawa Timur akan mengagendakan gerakan preventif dan promotif cukup luas dengan bergerak bersama eksekutif dan legislatif, melakukan sosialisasi bersama. Dengan kekompakan ini, harapannya ke depan derajat kesehatan masyarakat Jawa Timur semakin meningkat. Fakul Rozi, CTV